Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Youtube dimanapun Anda berada senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya apalagi kita dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun maka itu kenikmatan yang patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rukun Alamin tidak kita lupakan salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang luar biasa yang patut Anda ketahui adapun judulnya adalah Allah mengasihimu menghapus dosa besarmu dan mencurahkan rezeki kepadamu amalkan zikir pendek ini lantas zikir pendek yang luar biasa yang bisa menyebabkan Allah mengasihi orang yang mengamalkannya itu apa? tentu ini tidak sembarang zikir tetapi zikir yang sangat luar biasa doa hamba ada yang tertolak gegara banyak dosa-dosanya Allah tolak doa dan hajatnya jika dosa hamba bersih doa dan hajatnya insyaallah akan mudah dikabulkan oleh Allah SWT ternyata ada satu zikir hebat yang jika dibaca satu kali saja maka 4.000 dosa besarnya akan lenyap hanya dengan berzikir itu dosa seseorang hamba menjadi bersih bisa dibayangkan jika kita membaca satu kali saja 4.000 dosa besarnya terhapus bagaimana kalau kita berdikir dengan doa ini lebih banyak lagi tentu ini adalah hal yang luar biasa karena insyaallah dengan kebersihan diri kita dari dosa-dosa yang membuat murka Allah akan hilang dan lenyap hal ini sudah disampaikan oleh Nabi S.A.W siapa yang mikir satu kali la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh atau berisi maka 4.000 dosa besarnya akan diampuni oleh Allah S.W.T hal ini disampaikan dengan kalimat mengkola la ilaha illallah wa maddahu bil azini bita'zini hudimaton lahu arba'atu alafin zambin min kabair Allah akan mengampuni dosa-dosa besar kita jika kita membaca kalimat la ilaha illallah para sahabat bertanya bagaimana kalau ia sudah bersih dari dosa Rasulullah mikirnya akan membersihkan dosa keluarganya jadi seseorang anak misalnya berdikir ini maka dosa keluarganya akan dihapuskan jika orang tua yang berdikir ini maka seluruh keluarga akan dihapuskan dosanya lalu bagaimana kalau keluarganya juga sudah bersih dari dosa nyarisun maka mikirnya akan membersihkan dosa tetangganya jadi tetangganya saja akan mendapatkan berkah dari zikir ini lalu bagaimana maka zikirnya akan membersihkan dosa-dosa tetangganya kolu ya rasul Allah fa'il lam yakun lahu dambun kola vali ahlihi itulah kata rasul ada satu lagi zikir singkat namun berpahala hebat luar biasa yakni bacaan istighfar barang siapa mengamalkannya maka dosanya diampuni dan dibukakan pintu rezekinya seperti apa kalimatnya hal lain adalah astagfirullahaladzim yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung hanya dengan kalimat yang sederhana itu Allah akan mengampuni dosanya dan akan memberikan rezeki yang cukup bagi kita yang selalu membaca zikir la ilaha illallah dipanjangan lamnya ya la ilaha illallah itu sudah memberikan dampak 4000 dosar kita menjadi lenyap seketika lalu bagaimana cara mengamalkannya kita kita sudah terbiasa setelah sholat fardu membaca zikir ini dengan memanjangkan atau mematkan mat itu artinya panjang memanjangkan la fal la ilaha la la ilaha illallah gitu ya kemudian yang satu istighfar kita terbiasa setelah selesai sholat fardu membaca istighfar sebanyak 33 kali jadi 33 kali kali 5 kali sudah bisa anda bayangkan betapa banyaknya pahala jika kita rutin mengerjakan itu maka insyaallah jika Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita kemudian Allah akan memberikan rezekinya karena orang yang banyak beristighfar rezekinya akan dimudahkannya demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan kekirapan kami mohon maafi yang seterus-terusnya akhir berkalam bila hitafik wadidaya wala inaya walaubarukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh